Halo Bunda, kembali lagi di channel saya Susanti Osan Kali ini saya akan membahas 7 Cara Merangsang Kontraksi Agar Bayi Cepat Lahir Menjelang hari perkiraan lahir atau HPL, banyak ibu menunggu datangnya kontraksi Kontraksi merupakan salah satu tanda persalinan sudah dekat Para ibu hamil yang sedang tak dikduk menunggu persalinan tak perlu cemas berlebihan Jika usia kehamilan sudah memasuki 40 minggu, berikut adalah cara merangsang kontraksi agar bayi cepat lahir Yang pertama, berdiri dan jalan kaki ringan Olahraga ringan menjelang persalinan seperti jalan kaki dapat melatih jantung, menghilangkan stres, dan meningkatkan kesiapan fisik ibu hamil Manfaat berdiri dan jalan kaki ringan menjelang persalinan juga membantu meningkatkan tekanan pada servis Dan mendorong bayi untuk turun ke panggol Selain membantu merangsang kontraksi, ibu hamil yang betah berdiri dan mau rajin jalan kaki Umumnya menjalin proses persalinan yang lebih singkat Dan rasa sakit saat kontraksi mau melahirkan pun jadi berkurang Yang kedua, stimulasi palidara Stimulasi palidara merupakan salah satu cara merangsang kontraksi agar bayi cepat lahir Ini dapat melepaskan hormon oksitosin Seperti diketahui, kontraksi dapat terjadi saat ibu hamil melepaskan hormon oksitosin Yang ketiga, benahi posisi bayi Jika posisi bayi dalam kandungan belum berada dalam posisi yang siap lahir Ibu hamil perlu berupaya mengubah posisi tersebut agar janin bergerak ke panggol Ibu hamil bisa duduk di kursi kelahiran atau kursi goyang yang khusus Atau latihan menggunakan bola khusus Yang keempat, berhubungan seks Aktivitas seksual terutama saat orgasme dapat melepaskan hormon oksitosin yang merangsang kontraksi rahim Selain itu, ibu hamil yang berhubungan seks dengan pasangannya mendapatkan hormon prostaglandin dari air mani Hormon ini dapat membantu mematangkan sel fix untuk mempercepat persalinan Yang kelima, minum minyak jarak Cara alami untuk mempercepat kontraksi lainnya yaitu dengan minum minyak jarak Minum 1-2 oz atau 2 sendok makan minyak jarak untuk merangsang pelepasan hormon prostaglandin yang dapat membantu mematangkan sel fix Makan ke rumah sebelum persalinan juga dapat mengurangi kemungkinan penggunaan obat untuk induksi persalinan Dan yang terakhir, intervensi medis Jika beragam cara merangsang kontraksi agar bayi cepat layar di atas sudah dicoba dan belum berhasil Tenaga kesehatan umumnya menyarankan agar dilakukan intervensi medis Terlebih jika ada pertimbangan kondisi kesehatan ibu atau janin di dalam kandungan Beberapa intervensi medis yang disarankan Induksi dengan obat, memecah ketuban, dan terapi epidural Sebelum mencoba beberapa cara mempercepat kontraksi atau intervensi medis agar bayi cepat lahir Pastikan bunda berkonsultasi dengan dokter atau bidang Terima kasih sudah mendengar Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like, subscribe, dan share Terima kasih sudah menonton!